Inilah AP Warga Desa Polohungo, Samatan Bilato Kabupaten Gorontalo. Pelaku pencurian yang telah lama menjadi buronan ini berhasil diamankan Satuan Buru Sergap Mapol Res Gorontalo saat tengah beraksi di salah satu rumah milik warga. Setelah berhasil meringkus pelaku, petugas kemudian melakukan pengembangan terkait hasil curian. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 24 handphone, 3 unit laptop, 1 unit kamera, dan 1 unit sepeda motor. Adapun modus pelaku saat menjalankan aksinya yakni dengan berpura-pura menjadi tamu. Namun saat melihat kondisi rumah tanpa penghuni, pelaku menjalankan aksinya. Jadi kita lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang kita sayangkan umurnya baru 18. Setelah kita lakukan pendalaman, pengungkapan kasus, disini kita temukan ada 29 TKP. Memang untuk rugianya tidak terlalu besar, atau tidaknya ini kan juga merusakkan keresahan sendiri daripada masyarakat. Dari 29 TKP ini, kita sudah mengidentifikasi ada sekitar 11-12 TKP yang sudah jelas ada korbannya. Dan yang lain kita sekarang masih-masih melakukan pendalaman terhadap siapa bagi masyarakat yang merasa barangnya hilang dicuri. Sementara itu pelaku tidak hanya beraksi di satu wilayah, namun dilakukan di tiga wilayah lainnya yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Bonepulango, dan Kabupaten Gorontalo. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikenakan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartakan.